Dialami Ardito Pramono, mengapa maha akut sampai bikin pingsan? Baru-baru ini beredar video musisi Ardito Pramono pingsan di atas panggung pesta malam minggu pada hari Sabtu. Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun lagu Wijayaku Suma itu mengabarkan dirinya tumbang karena mengidap maha akut. Penyanyi berusia 27 tahun itu menjabarkan penyebab penurunan kondisi kesehatannya. Di tengah kesibukannya, Ardito mengaku jarang memperhatikan makan dan jam istirahat. Lantas yang jadi pertanyaan, benarkah penyakit maha dapat menyebabkan penderitanya pingsan? Dokter penyakit dalam subspesialis konsultan gastroenterologi dan hepatologi, Prof. Arifah Rial Shah mengatakan, Serangan maha akut dengan rasa nyeri yang luar biasa bisa saja membuat penderitanya tidak sedarkan diri atau pingsan. Orang-orang yang sedang mengalami serangan akut sakit maha yang hebat, nyerinya luar biasa, bisa saja menyebabkan dia kolaps. Menurutnya, peneritanya maha bisa pingsan akibat menahan nyeri yang berlebihan, rasa nyari itu muncul karena produksi asam lambung yang begitu banyak. Ari kemudian menjelaskan sejumlah faktor risiko yang menjadi pemicu serangan maha akut, penyebab Ardito Pramono pingsan. Beberapa faktor risiko tentu berhubungan dengan faktor makanan, stres, dan bakteri juga salah satu sebab peganapasa seorang mengalami sakit maha. Namun umumnya lanjut Ari, penyebab sakit maha berhubungan dengan pola makan. Salah satunya terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan yang mengganggu klep lambung seperti coklat, keju, dan lemak, serta beberapa minuman yang menimbulkan produksi asam lambung. Gejala yang muncul biasanya rasa nyeri di ulu hati, sensasi terbakar di dada, dan mua muntah. Ari menyarankan untuk menjaga pola makan yang teratur, menghindari makanan yang merangsang maha gambu, dan mengendalikan stres agar terhindar dari maha. Hindari makanan-makanan yang merangsang untuk terjadinya kegambuhan tersebut, istirahat cukup karena stres juga bisa menjadi faktor.